Mengenal huruf hija'ya dan tanda baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semuanya siap ya? Alhamdulillah Baik anak-anak Hari ini adalah pelajaran kita Al-Quran Hadis Ya sudah siap semuanya ya Untuk itu mari kita berdoa dulu bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Radzitu billahi rabbah Wabil islamitina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukni fahma Amin ya rabbal alamin Baik anak-anak Sudah kalian buka bukunya Buku Al-Quran Hadis Buku Al-Quran hudusnya seperti ini Anak-anak sudah punya semuanya ya Ya kalau sudah punya semuanya Coba kalian buka Halaman 2 Halaman 2 kita belajar tentang Huruf hija'ya Nah anak-anak huruf hija'ya itu apa dong? Huruf hija'ya itu adalah huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran Nah ada berapa huruf hija'ya? Huruf hija'ya itu ada 28 Nah hudu 28 itu apa saja? 28 itu diantaranya adalah Alif Alif Ta Sa Cim Ha Kho Dal Dhal Ro Zain Sin Shin So Do To Do Ain Waim Fa Ko Ka Lam Mim Nun Waun Ha Langarif Ham ya Ya Kalian sudah hafal ya Sudah hafal anak-anak Nah kalau kita nyanyikan bagaimana bunyinya Mari kita nyanyikan bersama-sama Alif Ta Sa Cim Ha Ho Dal Ro Zain Sin Sin So Do To Do Ain Wa Fa Ho Ka Lam Nim Nun Wa Ha Lam Alif Ham Yah Ya Bisa Bisa anak-anak Bisa apa Dijana Mari kita Baca sekali lagi ya Seperti ini Seperti ini ya Alif Alif Ta Sa Cim Ha Ho Dal Zal Ro Zain Sin Sin Shot Do To Do Ain Wen Fa Kof Kaf Lam Min Nun Wau Ha Lam Alif Ham Yah Ya Nah disini ada 28 huruf Itu ditambah dengan Lam Alif Dengan Ham Jadi semuanya ada berapa Ada 28 huruf Dijayah Nah disamping huruf Dijayah Itu Ada Ada Fathah Ada Kasrah Ada Dermah Itu namanya apa Anak Itu namanya Adalah Tanda Baca Tanda baca Dalam Dijayah Nah tanda bacanya Seperti apa Kita lihat Anak Nah disini Tanda bacanya Adalah Tanda Baca Dalam Huruf Dijayah Nah Tanda Baca Dalam Huruf Dijayah Nah apa Tanda bacanya Tanda baca Dalam huruf Dijayah Ini disebut juga Dengan Harotet Apa anak Disebut juga Dengan Harotet Nah Harotet itu Terdiri dari Apa saja Yang pertama Adalah Fathah 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 itu Apa Fathah itu Garis 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 yang berada Di atas Buruf Garis yang berada Di atas Buruf Ini namanya Fathah Dibaca Bagaimana Dibaca A Lama Anak Kemudian Yang kedua Adalah Kastro Kastro Nah Kastro Kastro itu Apa Kastro itu Adalah Garis Atau Tanda Yang berada Di bawah Buruf Ya Dibaca Apa Anak Dibaca I Ya Ada Fathah Ada Kastro Kemudian Yang ketiga Lama Yang ketiga Adalah Gemah 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 Itu Seperti Apa Gemah Itu Tanda Yang berada Di atas Buruf Ya Seperti Ini Dibaca U Nah Sekali lagi Kita baca Tanda Baca Itu Adalah Harokat Disebut Juga Dengan Harokat Harokat Apa Saja Ini Masih Dasar Sekali Kita Mempelajarinya Yang dasar Dulu Yang pertama Adalah Fathah Tanda Fathah Adalah Tanda Yang berada Di atas Buruf Berbunyi A Ya Kemudian Kasro Kasro Adalah Garis Yang berada Di bawah Buruf Dibaca I Kemudian Lama Adalah Tanda Yang dibaca Yang berada Di atas Buruf Dibaca U Tandanya Seperti Ini Begitu Anak Kalau kita Aplikasikan Ke dalam Buruf Seperti Ini Anak Yang Fathah Yang Fathah Dulu Ini Apa Anak Alif Alif Ini Diberi Garis Di atas Buruf Yaitu Dibaca Apa A Kemudian Ini Huruf Ba Huruf Ba Kemudian Kita Beri Garis Di atas Huruf Di atas Buruf Terbaca Apa Ba Kemudian Ini Ada Huruf Ta Diberi Garis Di atas Huruf Berbunyi Ta Mari Kita Baca Bersama Sama A Ba Ta Kemudian Kalau kita Tulis dengan Huruf Batin Yaitu A Ba Ta Bisa Anak Kemudian Kita Aplikasikan Yang Kasro Apabila Ada Huruf Disini Ini Huruf Apa Anak Jin Huruf Jin Kita Beri Tanda Garis Di Bawah Huruf Menjadi Ji Kemudian Ada Huruf Apa Ini Ha Ha Huruf Ha Kita Beri Tanda Nah Begini Berbunyi He Kemudian Ada Ho Ya Kita Beri Tanda Kasro Berbunyi He Jadi Dibaca Bagaimana Ji He He Begitu Anak Ayah Ji He 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 Nah Seperti itu Anak Ayah Kita Baca Bersama Sama A Ba Ta Tandanya Adalah Fad Ha Kemudian Ji He He Tanda Tanda Bacanya Atau Harangatnya Adalah Kas Kasro Begitu Jika Dengan Doma Doma Atau Alif Diberi Harangat Doma Berbunyi U Ba Diberi Harangat Doma Berbunyi Bu Ta Atau Ta Itu Diberi Harangat Doma Berbunyi Bu Bisa 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 Mana kita Baca Sekali Lagi Yang Ini Ya Alif Ba Ta Sa Cimha Ho Dal Dal Ro Zain Sin Sin Shot Bot Do A Wail Fa Kau Kau Lam Minun Wau Ha Lam Alif Ham Yah Yah Lam Alif Dan Ham Ditaruh Di Bawah Karena Ini Adalah Tambah Tambahan Nah Begitu Anak Ya Nah Sekarang Anak Anak Ada Tugas Dari Barif Kalian Lihat Di Buku Alpuran Hades Kalian Halaman Tiga Halaman Tiga Ini Ditulis Ya Dulu Bicaya Ini Ditulis Di Buku Tulis Kemudian Dikoto Dan Dikirimkan Kepada Buku Begitu Anak Ya Nah Anak 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 Semua Sementara Itu Dulu Perkenalan Pelajaran Al-Quran Hadis Pada Pagi Hari Ini Tetap Semangat Anak Ya Dan Tetap Mengerjakan Tugas Tugas Ini Dikerjakan Pagi Boleh Siang Boleh Malam Juga Boleh Yang Anak Anak Menger Mengerjakan Sudah Kita Tutup Ya Dari Buku Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugas 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 Tugas